Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik juga ternyata Presiden Jokowi minta kader PDP berjuang keras Memenangkan gancar di PIPRES di 2024 Ya seharusnya Pak Jokowi kalau tim kempanya seperti itu Seharusnya mundur juga begitu kan Menjadi ya kepala negara atau menjadi presiden disitu Kenapa begitu kan Seolah-olah ini adalah panggungnya Pak Ganjar Ya mempromosikan Pak Ganjar Kempanya Pak Ganjar Pak Jokowi pun ikut disitu begitu ya Masa seorang negarawan kok bisa mengatakan bahwa Ya meminta kader PDP untuk keras memenangkan ganjar di PIPRES di 2024 Bukankah seorang kepala negara berbicara tentang ekonomi Berbicara tentang infrastruktur ya Berbicara terkait dengan angka kemiskinan yang ada begitu kan Ya biar luas disitu Biar umum disitu begitu kan Siapapun presidennya Biar ada ingatan begitu kan Kalau seperti ini terus kan Seolah-olah menjadi tim kempanya disitu Seharusnya Pak Jokowi mundur dulu Menjadi presiden Lalu baru masuk ke tim kempanya disitu begitu kan Karena artinya lucu disini begitu kan Kenapa sih ya Ya suka-suka dialah siapapun mereka begitu kan Kita lihat saja bahwa perkembangan politik hari ini begitu kan Sangat luar biasa Seorang presiden saya saja Cawi-cawi masalah ini begitu ya Tahu-taunya ya akrab dengan Pak Prabowo Tapi hatinya kepada Pak Ganjar Begitu kan aneh juga begitu ya Jadi lucu begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya Presiden Jokowi minta kader PDP perjuangan keras ya Menangkan Ganjar di Pilpres di 2024 Ini menjadi tim sukses atau siapa sebenarnya begitu ya Bahkan ini presiden kok kempanya buat ganjar Nggak adil tuh ini Banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya Ini berarti aja berhenti dulu Dulu Pak ya Baru kempanya Aneh ya suka melanggar undang-undang Ya kita lihat saja begitu kan Ya yang namanya presiden siapapun Sasa aja begitu melakukan seperti itu Tapi kan secara umum kan bukan seperti itu logika kita begitu ya Ya sama aja 11-12 dengan tim Menjadi tim kempanya disitu begitu kan Pemimpin harusnya memberikan kesejukan buat rakyatnya Dengan tidak mendukung salah satu baca pres ya Harusnya semua baca pres yang dirangkul itu menunjukkan adil buat semuanya Tapi kalau hanya salah satu yang didukung ya Adikah untuk semuanya Adilkah untuk semuanya Betul begitu kan Seorang pemimpin itu mungkin ya di dunia mungkin tidak memikirkan itu begitu kan Ya pada hakikatnya dipertanggung jawabkan nanti di akhirat begitu ya Tetapi yang namanya keadilan itu pasti ada begitu ya Amanah begitu ya Ya seharusnya menurut saya pribadi ya Kalau saya jadi presiden misalnya begitu kan Ya walaupun didukung oleh kader apapun nih begitu ya Didukung oleh partai apapun begitu kan Saya harus berbicara bagaimana kondisi bangsa kita Ekonomi, politik kita begitu kan Kesejahteraan apa yang terjadi selama ini begitu kan Bukan kuar-kuar untuk mensukseskan Untuk menyatukan frame Untuk mendukung salah satu calon disitu begitu kan Ini kan tidak netral sebenarnya Siap menangkan capres yang bisa bikin rakyat Bukan hanya sekedar miskin Tapi miskin ekstrim Ini luar biasa bukan Ya kita lihat saja bagaimana kondisi di Jawa Tengah begitu kan Dipimpin oleh Pak Ganjar disitu begitu Apalagi memimpin skala besar begitu ya Daerah saja sudah gagal Amburadun seperti itu begitu ya Bahkan ya alat negara sudah punya negara dewi ya Hancur bumi gunjang ganjing Berjuma Bapak Jokowi Rakyat sudah sadar kesalahan mereka memilih pemimpin Bagaimanapun Anies Baswedan pilihan rakyat yang mau adanya perubahan Kita lihat saja nanti begitu kan ya Pertarungan-pertarungan politik hari ini sangat dinamis Tapi ini menunjukkan bahwa Ya sah saja sebenarnya seorang Pak Jokowi mengatakan seperti itu Karena satu partai disitu dan ruang lingkupnya itu adalah DPDP begitu ya Tetapi saya rasa secara etik begitu kan Ya kita kan harus netral seorang kepala negara disitu begitu kan Ya jangan cawi-cawi lagi disitu begitu ya Bahkan ini sekilas presiden kalau atas nama partainya tunduk atas juragannya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya Ini beritanya ya Presiden Jokowi minta kader PDP berjuang keras menangkan ganjar di Pilpres di 2024 Sebegitu ngototnya sekali begitu ya Ini dikutip dari Kompas TV ya Dalam pidatunya Presiden Jokowi menyinggung soal Pilpres di 2024 Mengutip pesan mega Jokowi bilang ya meminta para peserta pemilu untuk berjuang keras Memenangkan ganjar Prano Artinya apa begitu kan 11-12 dengan tim kempanya disitu begitu ya Seharusnya kalau ingin menjadi tim kempanya Pemenangan dari ganjar Seharusnya Pak Jokowi mundur dulu menjadi presiden begitu ya Biar netralis itu begitu ya Menurut Jokowi Pilpres di 2024 sangat penting untuk menuruskan cita-cita Bung Karno Membangun Indonesia sebagai negara besar Ya oke saya tidak menjadi masalah dengan narasi-narasi itu begitu ya Ya ini kan berkeingan bahwa kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memanjukan bangsa begitu kan Tapi setidaknya pemikiran-pemikiran Pak Jokowi kok seperti itu begitu ya Sejumlah peminat partai politik hadir di acara puncak bulan Bung Karno di Golora Bung Karno Jakarta Ya ini ketua umum ya PP Mardiono dan ketua umum Hanora Osman Sabtaodang Bahkan juga ya tanpa hadir ketua umum partai Golkar Ailangga Hartato Wakil ketua umum PKB Jaisul Fawait dan ketua umum Pan Zulkifli Hasan Bahkan soal partai demokrat yang belakangan membuka silaturahmi dengan PDP Sekjen PDP Hasto Kristianto bilang tidak diundang dengan alasan etika politik Ini kan kita lihat saja bagaimana perkembangan-perkembangan itu begitu kan Ya tetapi alhasil kalau menurut saya pribadi begitu ya Apakah layak seorang presiden mengatakan bahwa ya memenangkan ya Ya meminta kader PDP ya berjuang keras memenangkan Ganjar Parang di Pilpres 2024 Secara etika kan seharusnya kan melihat bahwa sosok selama ini boleh-boleh aja sebenarnya dalam demokrasi kita begitu kan Tetapi kan yang namanya pejabat apa namanya kepala negara kan seharusnya netral Ada Pak Prabowo disitu ada Anies Basudan disitu begitu kan Kenapa Anies Basudan begitu dimusuhi oleh Pak Jokowi selama ini ada apa begitu kan ya Kan begitu logikanya begitu kan Atau jangan-jangan ketar-ketir begitu ya bisa saja seperti itu begitu kan Padahal elektabilitas Anies Basudan diurutan ketiga begitu kok masih ditakuti begitu Ada apa begitu kan ya Ini kita lihat saja nanti perkembangan-perkembangan selanjutnya begitu Tapi saya rasa ya dari pidato Pak Jokowi yang saya kutip begitu ya di Kompas TV begitu ya Saya rasa kok mirip dengan 11-12 dengan kempanya begitu tim sukses disitu begitu ya Ya inilah cawi-cawi Pak Jokowi selama ini katanya demi bangsa dan negara Tapi tau-taunya demi partai saja begitu ya Ya kita lihat saja begitu ya Tetapi menurut saya pribadi begitu ya Seharusnya kan berbicara tentang ekonomi begitu ya Bagaimana ekonomi Indonesia begitu kan Bagaimana kondisi politik Indonesia saat ini begitu ya Atau memberikan motivasi kepada calon-calon yang ada selama ini begitu kan Ini kan Pak Jokowi kan terkesan main dua kaki disitu begitu Kepada Pak Prabowo secara dohirnya Ya kepada Pak Ganjar setelah batinnya begitu kan Ya kedua-duanya inilah yang kemudian main dua kaki disitu begitu ya Tapi kita lihat saja bahwa perkembangan politik kita kan dinamis begitu kan Tidak menentu begitu kan Apakah dia benar-benar ya Kepada hatinya kepada Pak Prabowo Atau hanya jangan-jangan sebuah prank saja begitu kan ya Bahkan banyak sekali begitu Apalagi pedatu Pak Ganjar Singgung masalah IKN begitu ya Masalah sana sini begitu kan Kenapa tidak menyinggung masalah soal kemiskinan yang ada di Jawa Tengah begitu kan Ya kita lihat saja nanti begitu kan Begitu ngototnya bagaimana untuk memenangkan salah satu calon Seperti Pak Ganjar misalnya begitu ya Kan aneh begitu kan Saya rasa oke lah tidak menjadi masalah Inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan Tapi perlu diingat bahwa ya Yang namanya ruang lingkup Pak Jokowi disitu Pastikan ada Pak Prabowo Ada Adis Pak Sudan Bagaimana kalau ketemu dengan Pak Prabowo dan sebagainya begitu kan Maka disinilah saya tekankan bahwa Jangan sampai ya Apa namanya Pak Prabowo ini begitu ya Dijadikan sebagai alat untuk tahu bahwa situasi bagaimana kondisinya Pak Prabowo Begitu kan Bisa saja curhat-curhatan disitu begitu ya Kalau memang hatinya Pak Jokowi kepada Pak Ganjar disitu begitu ya Tetapi kita lihat saja perkembangan ini begitu ya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Kesa Raya Dini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam peranitizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hoda Report Kesa Raya Dini Jangan lupa